Sementara itu, saudara puluhan penyandang disabilitas di Kota Kediri mulai menerima vaksin dosis pertama. Dalam vaksinasi ini, Dinas Kesehatan menggunakan dosis Sinopharm karena lebih aman untuk kesehatan para penyandang disabilitas. Satu persatu penyandang disabilitas dari berbagai kelurahan di Kota Kediri ini menjalani vaksinasi dosis pertama. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tetap semangat untuk mengikuti vaksinasi masal yang digelar pemerintah Kota Kediri. Dalam vaksinasi kali ini, pemerintah Kota Kediri menggunakan vaksin Sinopharm. Penggunaan vaksin Sinopharm tersebut sengaja dilakukan karena dinilai lebih aman bagi kondisi kesehatan warga disabilitas. Kegiatan vaksinasi masal ini diikuti oleh 74 warga penyandang disabilitas. Ditargetkan dalam satu hari ini, 100 warga disabilitas bisa mendapatkan layanan penyuntikan vaksin dosis pertama. Untuk meningkatkan antusias, pemerintah Kota Kediri pun menyediakan hadiah sembako bagi warga disabilitas yang sudah divaksin. Dengan begitu diharapkan minat warga menjalani vaksinasi dapat meningkat. Tapi ini tadi yang datang, kita sampai jam sekian masih sekitar 74. Nanti untuk sisanya, ketika ada beberapa yang tidak bisa hadir, karena memang tidak bisa dimobilisasi keterbatasannya, nanti kita akan sisir. Teman-teman puskesmas akan mendatangi ke rumah-rumah. Kami sangat terbantu sekali, karena untuk khusus orang seperti saya disabilitas itu kadang-kadang dari lingkungan kurang ada informasi. Ini kebetulan dari organisasi ada informasi untuk vaksin. Ini sangat membantu dan sangat diharapkan. Rencananya pemerintah Kota Kediri juga akan melakukan vaksinasi ke rumah-rumah warga disabilitas. Hal itu dilakukan untuk mempermudah warga disabilitas mendapatkan layanan vaksinasi.